musik Bisa memungkan bisa bermanfaat Bapak yang bisa Kami punya web disini Namanya abcgmjabat.id Silahkan nanti kalau pengen tahu Apa itu abcgmjabat.id Sebenarnya kalau boleh dibilang Konsepnya sederhana Bapak Bagaimana mencinergikan Bahwa sebuah Koperasi khususnya yang kami Rasakan tidak Tidak akan bisa tumbuh dan berkembang Secara sedikit Karena bukan Sebagai sebuah Badan usaha, Koperasi Tentu berada dalam sebuah lingkungan Yang tidak bisa dipisahkan Dari Koperasi tersebut Lingkungan internal atau eksternal Nah, salah satu Karakteristik dari lingkungan itu adalah Dia selalu berubah, tidak pasti Dan mengalami turbulensi Dalam konteks ini Diperlukanlah Tidak bisa sendiri saja Pengurus operasi Mengembangkan operasinya Ini salah satu dasar pemikiran Adanya tim Sinai Biasa BGDM ini Yang diinisiasi oleh Pak Gadis Kalau boleh dibilang Memang kalau operasi itu Paralel itu Rindah-rindah oleh Bagaimana menggambarkannya Dan disitu ada akademisi Ada bisnis Ada komunitas Ada government Ada media Itu yang kita Optimasi Bagaimana mereka secara Berbasis kepada kompetensi masing-masing Bisa berkontribusi Kalau dalam konteks yang kita Pertama kali itu Sekarang kita Berlanjut ke Koperasi Ini jika bakal Kami Menasari bahwa Khususnya di Jawa Bakar Gerakan untuk mencetakkan merah usaha itu Sudah banyak sekali Dari tingkat program nasional Ini program nasional Pak Kemudian program Pak Aher kemarin Cetak Rp100.000 Program juga di kota kompetensi Nah Mereka Dari kegiatan Pencetakan Rp100.000 Sudah muncul Rupanya keinginan Untuk berkooperasi Jadi Mereka mulai sadar Bahwa untuk mendapatkan Mengembangkan bisnis Tidak bisa sendiri Mereka mulai ada kesadaran Untuk berkooperasi Nah Ini sebuah fenomena Yang kita takat Dan kalau boleh dibilang Menjadi sebuah hal Yang harus dijawab Kami kalau dari UNKM dulu Kami melihat Permasalahan bergantung Ada tiga Ini UNKM dulu Pertama adalah Manifestional mindset Kualitas penerjaan Dan Bagaimana mengoptimasi Seluruh peluang Yang ada di Perhitungan ekspertar Nah Di sinilah Disadari bahwa Untuk membantu Mengubah UNKM itu Tidak bisa sendiri Ada akademisi Ada bisnis Komunitas Pemerintah dan media Nah Sejak 23 Mei 2017 kemarin Pak Rudi berinvestasi Untuk mengumpulkan Kelompok akademisi Nah Semuanya model ini Bisa juga dipakai Buat tempat dan dukung Pengurus operasi Nah Kami mulai dari UNKM dulu Bahwa Sejak setelah tahun yang lalu Sejak setelah tahun yang lalu Sebenarnya tim ini Tim Sinekilitas ABCPM Untuk UNKM Jangan baik Kelas Itu temanya Siapa mereka Yang pertama Akademisi Rupanya Akademisi itu punya kepentingan Buat UNKM Ya Nah Mereka punya konsep dan teori Berbagai informasi Berbagai informasi Dan UMKM Pusat Intubator Bisik Dan program pengabdian masyarakat Sampai saat ini Sudah ada Beberapa kampus Termasuk di sini Telkom Universiti SBMITB Tempat Bolbar dan beberapa kampus Lalu Bisnis Bisnis Mereka punya program PKBL atau CSA Kemudian mereka juga punya Inline dengan strategi partner Buat bisnis mereka Pendanaan dan perbankan Komunitas 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 Mereka punya awarta Mereka pengen awartanya Mau maju Nah gitu Program komunitas Yang lepas Untuk pengembangkan Di sini kami punya Berapa? Ada EOI Ada IPMI Ada Berbira dan beberapa Komunitas Lalu Government Pemerintah Lalu Media Nah Media Seperti Bandung TV Menteri Radio Menteri Radio Nah Ini yang Yang sudah Kami lakukan Untuk UMKM Yang sudah Kami lakukan UMKM Nah Program yang kami lakukan UMKM naik kelas Dan kalau bahasa kami Karena Dasarnya salah itu Nanti yang operasinya Nanti di Hulu Nah Kami punya model Seperti ini Bagaimana membuat UMKM Itu ada kontribusi Dari pada akademisi Bisnis Komunitas Nah Ini kegiatan Setelah setengah ini Yang kami lakukan Ini para Bagung KM Yang kita ajak Untuk Pameran Ini Inline Dengan Produk Komenkrian Ini Dengan Kemenlu Ya Ini Ada Kemudian Ada Juga Di Kota Sukung Bunyi Dan juga Ada Di Cianjur Nah Ini Kegiatan Ini Kegiatan Kegiatan Yang Yang Kegiatan Yang Kegiatan Benda Helix Atau model ABCG ini Rupanya Kita Implementasikan juga Di Komporasi Lumayan bisa Lumayan bisa Nah Apa yang kami lihat Disini Bahwa Seiring berjalannya UNKM tadi Mereka mulai Memiliki harapan Untuk mendapatkan Banda bisnis Dan juga Pengambangan bisnis Dan Sesuai dengan Perjalanan Perjalanan Yang Perjalanan Lalu Dari Perjalanan Satu Sekarang tahun Ada Beberapa Poin Yang Kami lihat Dari sebuah Koperasi Karena Rupanya Acara Penumpulan UNKM itu Di Jawa Barat Rupanya Kami Melihat Disini Khususnya Dibantu oleh Ebutia Dan Kangaro Seperti Kami lihat Oh Koperasi itu sebagai Badan Usaha Mohon maaf Kalau saya salah Kemudian Koperasi besar itu Kalau amutannya juga Memiliki bisnis yang berkembang Ketika Di Koperasi Oh Ketika Amutannya Berkembang Maka Transaksi Kemudian Pendidikan kepada Amutannya Koperasi Adalah Kunci Sukses Membesarkan Koperasi Membesarkan Koperasi Nomor 3 Pengurus dan Pengawas Seperti Kemudian Koperasi Dengan Pengelola Manager Berdasarkan 5 Poin Ini Kami merasa Perlapan Perlunya Model ABCKM ini Untuk Pengelolaan Kooperasi Tersebut Berdasarkan Analisis Yang kami Lakukan Penomena Yang ada Di Kooperasi Tersebut Yang kami Nomongkan Kooperasi Itu Anggota Pengennya Minjam Mereka Menempatkan Kemudian Beliau Tidak Ada Belum Kalo bisa Ngepegat Bunga Kalo bisa Ngekebalikin Itu Menjadi Sebuah Menempat Menempat Ini Penomena Yang Melengkap Sebuah Komerasi Untuk Menyelesaikan Fenomena Yang Melengkap Sebuah Komerasi Karena Ya Dengan Sekala Keterbatasan Dan Sebagai Pengurus Itu Harus Memikirkan Banyak Hal Kami melihat Model Penta Helix ini Bisa menjadi Sebuah Pemikiran Model Solusi Untuk Mengembangkan Koperasi Kenapa Kami Lihat Bahwa Dengan Adanya Akademisi Membantu Koperasi Konsep dan teori Yang dapat Dengan Komerasi Itu Bisa Dapatkan Para Akademisi Mereka 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 Lalu Bisnis Yang Kami Lakukan Pus Kopit Jabar Sebagai Sebuah Koperasi Sekunder Mereka Memiliki Anggota 98 Anggota Mereka Punya Kompetensi Mereka Punya Skill Kami Mereka Perlu juga Membagikan ilmunya Kepada Pengurus Anggota Pemerintah Membantu Program Pemerintah 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 Bisa Memberikan Kontribusi Kepada Koperasi Tidak Sebatas Program Yang Belum Optimal Memberikan Solusi Kepada Masalah Komerasi Berlupa Pelatihan Worsok Bintek Ataupun Kebijakan Kebijakan Pemerintah Alhamdulillah Selama ini Khususnya Ke Dinas Kauka Jabat Melalui Pandi Itu benar-benar Support untuk Pengembangan Koperasi Yang Dalam konteks Adanya Sinergi Di ABJK Tersebut Media Perlu Kita Mengambil Menghubungan Lain Kepada Supaya mereka bisa memberikan kontribusi Buat siapa? Buat kooperasi itu sendiri Dan juga buat ankota kita Kenapa? Kalau buat ankota Mereka bisa memberikan kontribusi Untuk pengembangan Bisnis Angkota dengan brandingnya Promosinya Buat kooperasi juga Seperti itu Nah ini yang Dia dilakukan oleh Dibadu 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 Beberapanya Teman-teman ini juga Dihubungkan Dengan Media Nah Terakhir Abis ini untuk kooperasi Sekolah kooperasi Kemarin yang sudah-sudah diatakan Sekolah kooperasi bagi Jangan lupa untuk ke bawah 10 pun dihapis Terima kasih 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 Terima kasih